hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya nyoba bikin tutorial untuk setting YWI ENS 620 EXT dari Njenius sangat mudah untuk tutorial masang YWI nya ini ini jenis YWI nya kita paketnya ENS 620 EXT ini barangnya adaptornya jangan sampai salah ya di sini ada LAN di sini ada POE powernya ketika dicolok harus nyala ini kabel powernya nah terus yang wajib diperhatikan adalah ini ada 4 ya ini ada 4 2GHz 2 lagi 5GHz nah ini 2,4 di sini tulisannya ini 5GHz ya 22 oke yang nggak boleh yang nggak boleh salah tuh disini nah ini kan ada 2 ada 5 ada 2 ada 5 itu tidak boleh salah ya nah ini udah kebuka kalau panggil sekarang cari settingnya yang pertama wajib punya adalah kalau ini sudah punya terus langsung aja nyalain Wifi nya jangan lupa Wifi yang tadi dinyalain ya dinyalain terus konek langsung konek internet aja langsung dicolokin ke internet nanti langsung muncul begini setelah muncul begini konek aja sudah konek setelah sudah konek pastikan juga udah bisa ke internet ya udah bisa ini kalau bisa sudah selesai ya kalau bisa belomongin ya nggak bisa begini setelah selain dulu oke terus yang ngelakuin adalah kita buka IP Scanner kalau belum punya silahkan nanti Google banyak langsung setara aja langsung aja tunggu beberapa saat ketika scan pastikan Wifi nya sudah konek ini cari aja nih yang cari yang ins 192.168.5.9 udah itu aja yang perlu tahu ini kan 192.168.5.9 masing-masing lokasi beda ya kalau Wifi 1 itu harusnya IP nya 192.168.10.x kalau Wifi 2 192.168.20.x oke ini kan 5.9.10 saja plus buka aja disini oke oke 192.168.5.9 oke bisa passwordnya admin 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 oke close aja nggak perlu banyak disetting tapi pastikan sudah bisa konek ke internet tadi ya wajib ya pastikan udah bisa konek ke internet tadi nah ini wajib wajib udah bisa kalau belum bisa nggak akan cukup nah sukses oke setelah oke langsung masuk aja nggak usah banyak nggak usah setting dimana-mana langsung masuk advance nah disini dimasukin IP ini ini 10.10.10.10.145.195 oke terus disini apply dulu apply tunggu dulu wajib apply ya wajib apply nah setelah apply terus ini di klik test aja sampai sukses nah di klik test nanti disini akan muncul tulisan sukses gitu ini saya kasih contoh yang nggak sukses ya ini ketika internet diputus dimatikan ketika nggak sukses berarti masalah ada di koneksi internetnya contoh nanti file nah kalau ini sukses di oke udah di close selesai tinggal tunggu sekitar 15 menit settingan dari hub akan dari controller akan masuk ke wifi ini sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati